Untuk tahun 2021 ini SKP jumlah warga belajarnya ikut UPK 600, eh nggak pun, 270. Kalau yang 600 sekian itu secara keseluruhan jumlah warga belajar SKP. Untuk mata pelajarannya apa Pak yang membedakan dengan sekolah biasa? Kita ada kurikulum tersendiri, jadi pendidikan itu ada dua, formal dan non-formal. Kalau formal ada kurikulumnya sendiri, kalau di non-formal juga ada kurikulumnya sendiri. Itu yang menentukan dari pusat. Memang kalau ujian ini harus dilaksanakan sekara tetap muka ya Pak? Sebetulnya aturan dari pemerintah itu kita diperbolehkan ada dua metode, yaitu daring dan fluring. Untuk tahun ini kita diperbolehkan mengatakan dua-duanya dalam arti memilih salah satu. Nah untuk SKP, untuk tahun ini sementara pakai uring. Tapi ketentuan yang sesuai ketentuan dari pemerintah, tahun depan wajib kita menggunakan dari faktor. Banyak faktor. Terus kita ketahui dari background dari teman-teman warga belajar di kestaraan ini macam-macam. Mungkin ada yang belum mempunyai HP atau belum disambang gunakannya. Kaptek Pak? Kaptek. Nah, karena kita banyak di berbagai macam umur. Selain usia sekolah, mungkin yang usia sekolah sudah mempunyai, sudah teknologi sudah menguasai. Kalau yang di atas usia sekolah, seperti tadi ada di umur 50, kan tidak semuanya mumpuni untuk teknologi. Tapi bagaimanapun tetap untuk tahun depan, kita upayakan secara maksimal untuk menggunakan bari. Ada berapa mapel yang diujihkan? Sembilan. Sembilan mapel. Berapa lama Pak? Waktunya? Empat hari, tanggal hari Jumat, mulai hari Jumat kemarin, sampai dengan hari Senin sekarang. Hari pertama, dua mata pelajaran, sampai dengan hari Minggu. Khusus yang hari ini, hari terakhir, Senin, tiga mata pelajaran. Pak, peserta ujian yang paling muda dan yang paling tua, usianya berapa? Ini teman kelas. Yang di sini? Yang di sini tadi ada di 2002, umur 19. Nah, perlu diketahui, SKB ini mengadakan ujian utuhannya tidak hanya di sini, tidak hanya di Japanan, tetapi di berapa tempat. Tapi saya sampaikan, selain di Japanan sini, juga di SKB, sebagai kampus utama, terus di Dawar, bertempat di Intan Abadani, terus di Payuk Rejo, sama Mojo Rejo, Buking, Mojo Sari, dan di Suko.